BATUBARA Rencana penjabutan peraturan kewajiban Domestic Market Obligation atau DMO Batubara oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengerek harga batubara dinilai Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan tidak akan berdampak signifikan terhadap kenaikan harga batubara. Menurut Mamit, untuk menaikan kembali harga batubara, pemerintah harus membatasi produksi batubara. Selain itu, penjabutan peraturan kewajiban DMO Batubara dikhawatirkan akan membenahi perusahaan listrik negara. PLN terpaksa harus membeli batubara sesuai dengan harga pasar sehingga bisa menyebabkan kenaikan tarif listrik. Pasalnya, batubara selama ini menjadi sumber energi yang digunakan untuk pembangkit listrik. Berarti semua produksi dalam negeri dijual dengan harga pasar. Jatuhnya nanti yang pusing adalah pemerintah lagi ketika PLN akan teriak terutama karena memang harga akan kembali menyesuaikan harga pasar. Jatuhnya juga nanti akan ke masyarakat. Kemungkinan masyarakat akan minta dinaikan tarifnya, ada tarif adjustment-nya juga. Kalau memang tidak juga PLN akan kembali teriak juga karena memang harganya akan cukup mahal. dan batubara saat ini sebagai sumber energi paling besar untuk pembangkit. Kita coba melihat dahulu dengan kesini saat ini akan kembali terkini. Kita coba melihat property yang kulitcan dari tanpa kon orchestral untuk pembangkit. Kita bentuk и Finanz estructur. Saya mengatakanonsi yang mengatakan tanpa kon incapable dan bertambung. Tetapi kalau milibuh tent Today terkini находится untuk membiarkan kendalaan tepastis. Terima kasih.